Pemirsa, hingga saat ini harga tangkapan laut di tingkat pedagang cenderung masih stabil atau tidak ada kenaikan harga. Meski tidak ada kenaikan harga, namun untuk penjualan sendiri cenderung sepi. Bahkan omset pedagang menurut hingga 30%, bahkan ini telah terjadi sejak sepekan terakhir. Meski saat ini harga tangkapan laut stabil atau tidak ada kenaikan harga, namun justru menjadi keluhan bagi para pedagang tangkapan laut di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tunggal. Hal ini seperti terpantau di pasar Tangko Rajo Ilir. Di sini sejumlah pedagang tangkapan laut menyebut jika harga tangkapan laut stabil, akan tetapi penjualan kian sepi pembeli. Ini seperti diungkapkan oleh Agus. Menurutnya sejak sepekan terakhir ini penjualan tangkapan laut kian tak menentu atau sepi pembeli. Sebab meski harga tangkapan laut masih stabil, namun tidak untuk penjualan yang saat ini kian merosot. Dikatakannya, rata-rata jenis tangkapan laut seperti jenis ikan dari harga Rp25.000 hingga Rp80.000 per kilonya. Ini tergantung jenis ikan yang diinginkan. Selain itu, untuk jenis seafood, seperti udang, kerang, kepiting, dan seafood juga tetap stabil. Tidak ada kenaikan harga, namun hanya saja isi tangkapan nelayan berkurang. Dikarenakan cuaca tak menentu dan kerap turun hujan, sehingga membuat nelayan enggan untuk melaut. Stabil ya? Dari harga berapa bang? Kayak udang atau apa? Udang kemarin kan sekitar Rp40.000, sekarang sudah turun. Kalau kayak ikan-ikan tongkol, ikan apu berapa sekarang? Itu tetap ada. Kalau dari nelayan banyak ada hasil tangkapan, apu kurang juga? Kurang. Kurang ya? Ini apa? Faktor cuaca hujan itu apa sih? Faktor ini lah, faktor memang... Hasil memang kurang juga ya? Lubang pun agak kuat, agak terkari cuaca, agak laut. Kalau kayak jenis-jenis ikan itu ada penurunan apa stabil harganya? Ada nampaknya stabil. Ungkapan serupa juga dikatakan ilham, meski saat ini harga tangkapan laut tetap stabil. Namun ia tak mampu berbuat banyak, sebab meski stabil penjualan sepi pembeli. Menurutnya, hal seperti ini menjadi hal biasa bagi pedagang tangkapan laut. Karena yang terpenting, stok tangkapan laut selalu tersedia di tingkat pedagang. Kalau pakai ikan-ikan bawal berapa? Standar lah, 50. 50 ada ya? Sampai 50an juga ya? Ada, bawal-awal putih. Standar semua ya? Standar semua lah. Pokok itu gantung ikannya lah, bang. Ikan penangkapanan itu kan? Ikan-ikan penangkapan orang laut kan? Berarti berapa hari ini banyak dari nelayan? Lumayan lah, untuk hari ini. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jik TV.